Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Benda Siska di video kali ini saya mau berbagai resep masak, tumis, kepala cumi-cumi saus tiram ini enak banget teman-teman kata majikan saya rasanya itu seperti di hotel bintang 5 loh kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya yuk kita langsung ke bahan dan tutorialnya ya dan disimak sampai habis supaya tidak ketinggalan trik dan caranya saya sudah siapkan 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah agak besar 3 petang daun bawang ini putihnya saya sisihkan ya 1 bungkus kepala cumi-cumi atau yaw yisou ini harganya cuma 32 dolar ini belinya di daging es-esan itu ya teman-teman sejenisnya kayak kaibu gitu ini isinya cuma 2 nah ini cuma 2 saya sisihkan dulu ya nanti saya cuci dan ini saya mau nyencang bawang putihnya dulu saya nyencang kecil-kecil tapi tergantung selera majikan ya kalau majikan kadang ada yang ada yang tidak suka bawangnya itu ditincang kadang ada suka yang dikeprek gitu jadi terserah majikannya sampean ya maaf teman-teman ini di luar agak ada angin kencang yang taifung jadi agak berisik ya dan bawang putihnya juga saya cincang cincang kecil-kecil nah seperti ini saja kemudian saya jadikan satu dengan bawang putih dan saya sisihkan dulu ya kemudian ini jumis-jumisnya saya mau iris supaya nanti mudah untuk memasaknya ya teman-teman saya iris dulu iris kira-kira saja saya balas jadi dua dulu kemudian yang agak tebal itu nanti saya potong saya potong jadi dua ini agak keras teman-teman kalau nanti ini ngerebusnya agak lama sedikit ya soalnya ini bukan sanshin tapi kalau yang sanshin itu ngerebusnya cepat banget kalau ini agak alat teman-teman ini sangat disukai banget majikan saya terutama anak majikan teman-teman hari ini saya masak tidak buat suci ya karena ini nanti rasanya pedas soalnya majikan saya itu tidak suka pedas kalau masalah anaknya itu jago pedas pokoknya seperti babuni nah sekarang sudah saya potong semuanya ya nah seperti ini saya sisihkan dulu kemudian saya mau membuat bumbu sausnya ini saya pakai saus korea teman-teman saya pakai satu sendok makan saja ini pedas loh rasanya kemudian saya tambahkan saus tiram kira-kira setengah sendok makan satu sendok teh gula pasir kalau dirasa nanti masih pedas boleh ditempah gula pasir lagi ya teman-teman atau boleh diganti dengan madu minyak wijen dan ini lada bubuk kecap hitam nah bumbunya cuma itu saja kemudian saya aduk sampai tercampur merata simpel banget kan dan saya tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu pekat ya teman-teman saya aduk lagi dan saya sisihkan dulu ya kemudian ini kepala jemih-jemihnya saya mau merebus dulu saya merebus dua kali ini merebusnya agak lama ya teman-teman kita angkat kemudian kita rebus lagi yang separuhnya kita angkat juga kemudian saya tiriskan dulu ya nah seperti ini saya tiriskan dulu sambil kita memanaskan wajan dan taruh sedikit minyak kemudian kalau minyak sudah panas kita masukkan bawang putih dan bawang merah tadi kita tumis sampai harum dan benar-benar wangi supaya nanti masaknya itu enak banget bau aromatik ya teman-teman kemudian ini saya tambahkan sedikit minyak soalnya masih kurang saya tumis lagi sampai harum kemudian saya masukkan daun bawang yang putih itu ya saya tumis lagi sampai harum kemudian masukkan tumis-jumminya simpel banget kan kita tumis lagi dan masukkan daun bawang yang lainnya tadi kita tumis lagi kita tumis sebentar saja kemudian masukkan bumbu saus maaf ya teman-teman saya ngomongnya agak cedal karena saya lagi syariawan parah ini ceritanya jadi ngomongnya agak cedal gitu kemudian saya aduk sampai tercampur merata bumbunya wow enak banget teman-teman ini suci saya suka banget rasanya itu ada manis ada pedas pokoknya mantap deh kalian majib coba ya semoga nanti majikan ini sambil suka seperti kacih saya tapi ini kalau majikannya enggak suka pedas ini enggak cocok ya ini saya tambahkan kaldu bubuk soalnya kurang asin nah sekarang saya aduk lagi wow mantap banget apalagi dimakan dengan nasi anget-anget teman-teman nah sekarang ini siap diangkat ya taruh di piring siap dihidangkan wow enak banget enak banget kelihatannya pokoknya ini mantep kalian wajib coba nanti menyesal kalau enggak mencoba terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa subscribe ya like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Bunda Siska wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye